assalamualaikum hello foodies ketemu lagi dengan channel dapur si genis pada video kali ini kita akan berbagi resep membuat pepes ikan emas bakar ini aromanya sangat sedap ya foodies karena dipanggang dengan bara api nah untuk cara membuatnya silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe pertama kita siapkan ikan emas ini sudah dibersihkan dan dicuci lalu kita beri sayatan di bagian badannya nah ini bumbu lainnya ada 5 cabai merah keriting 5 cabai rawit 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 2 seleh 3 daun salam 1 kunyit 1 ruas 1 ruas jahe ukuran besar 2 tomat 1 sendok makan garam dan daun kemangi dan micin atau penyedap rasa kita kita haluskan kita haluskan semua bumbunya ada bawang merah bawang putih 1 batang sereh jahe kunyit cabai dan garam kita uleh kita uleh sampai halus ya foodis tambahkan penyedap rasa atau micin kita aduk-aduk hingga merata pada bumbunya dan ini juga tomatnya sudah saya potong-potong kemudian kita baluri ikannya dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan juga ke dalam bagian perutnya agar bumbunya meresap sampai ke dalam dan kita balik bagian sisi sebelahnya kita lumuri dengan bumbu sampai merata kemudian kita tambahkan cabai merah keriting kemudian kita tambahkan cabai merah keriting dan tomatnya juga yang sudah kita iris-iris tadi kita katakan di bagian atasnya lalu kita tutup dengan daun kemangi dan juga daun salam kemudian kita bungkus dengan daun pisang ini ukuran ikannya cuma yang besar ya kudis beratnya sekitar 500 gram lalu kita capi dengan pangan ikan kemudian kita panggang di atas barang api kayu bakar nah ini prosesnya cukup memakan waktu yang agak lama ya foodies sekitar 60 menit untuk mematangkan untuk memanggang pepes ikan emas ini agar matangnya merata sampai ke dalam nah ini sudah matang bagian satu sisinya kita balik dan kita tunggu sampai benar-benar matang ya foodies dan ini aromanya sedap sekali tercium bau bumbunya sangat gurih nah ini dia foodies pepes ikan emas bakarnya sudah matang dan ini dia wow aromanya sangat enak sekali foodies bumbunya sangat khas karena dipanggang dengan api kayu bakar dan ini sangat enak sekali foodies ini pepes ikannya kering daging bagian dalamnya matang sampai ke dalam dan ini rasanya gurih sekali foodies mantap silahkan dicoba resep dari dapur si kendis dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like, komen, dan share dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari dapur si kendis terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum